Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur Youtube yang namanya SuperTank. Nah, langsung saja, di sini ada konsep dasar dalam regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independent terhadap variable dependent. Ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linier berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variable independent minimal 2 variable. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa uji prasarat yang harus terpenuhi. Di antaranya yaitu harus lolos uji normalitas, lolos uji heteroskedastisitas, lolos uji multikulineritas, dan lolos uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, digunakan ketika pola data bersifat time series, atau untuk data sekuler. Skala data yang digunakan dalam regresi berganda yaitu data interval atau rasio, terutama pada variable dependent, atau variable Y. Nah, langsung saja, kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini, saya menggunakan IBM SPSS versi 23. Nah, untuk melakukan analisis regresi berganda, kita bisa pilih menu Analyze. Lalu, pilih regression. Selanjutnya, pilih linear. Masukkan variable Y ke kolom dependent, lalu variable X1 sampai variable X5 ke kolom independent. Lalu, pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Untuk interpretasi dari output uji regresi berganda, kawan kan semua bisa fokus pada file PDF. Nah, di sini ada analisis output SPSS untuk regresi linear berganda. Pada tabel pertama, yaitu tabel model summary, di mana tabel ini menunjukkan uji koefisien determinasi. Diketahui, nilai adjusted R² sebesar 0,360. Nah, nilai ini ya, kawan kan semua. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 36%. Nah, selanjutnya untuk tabel ANOVA atau UJF, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa dinyatakan model regresi sudah fit. Nah, nilai signifikansi ini juga memiliki arti bahwa variable independen berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variable dependen. Nah, selanjutnya untuk tabel koefisien, tabel ini digunakan untuk uji T atau uji hipotesis. Nah, di sini ada kriteria pengujian dari uji T pada tabel koefisien. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Lalu, untuk analisis uji T, nilai signifikansi variable X1, nah ini ya, variable X1, sebesar 0,003. Nah, nilai ini, nilai signifikansi variable X1. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan variable X1 berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Lalu, untuk nilai signifikansi variable X2, sebesar 0,023. Nilai tersebut juga kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variable X2 berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Lalu, untuk variable X3, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,238. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variable X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Nah, selanjutnya, untuk variable X4, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variable X4 berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Lalu, untuk variable yang terakhir, yaitu variable X5, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,273. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variable X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Y. Nah, setelah kita melakukan analisis pada uji T atau uji hipotesis, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis persamaan regresi berganda, di mana persamaan regresi yang diperoleh yaitu 4,737. Nah, nilai ini merupakan nilai konstan dari model regresi. Nah, ini ya angkanya. Ditambah 0,080. Nilai ini merupakan nilai koefisien regresi pada variable X1. Nah, ini angkanya. Dikurangi 0,201. Nah, ini nilai koefisien regresi variable X2. Dikurangi 0,002. Nah, ini ya nilai koefisien regresi pada variable X3. Ditambah 0,298. Untuk nilai koefisien regresi variable X4. Ditambah 0,260. Nilai ini merupakan nilai koefisien regresi variable X5. Nah, untuk rekapitulasi hasil dari persamaan regresi, seperti ini. Lalu, untuk analisisnya, nilai konstan T yang diperoleh sebesar 4,737. Maka bisa diartikan, jika variable independen bernilai 0 atau nilai konstan, maka variable dependen bernilai 4,737. Lalu, untuk nilai koefisien regresi pada variable X1 bernilai positif sebesar 0,080. Maka bisa diartikan bahwa, jika variable X1 meningkat, maka variable Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu, untuk nilai koefisien regresi pada variable X2 bernilai negatif sebesar minus 0,201. Maka bisa diartikan bahwa, jika variable X2 meningkat, maka variable Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Lalu, untuk nilai koefisien regresi pada variable X3 juga bernilai negatif sebesar minus 0,002. Maka bisa diartikan bahwa, jika variable X3 meningkat, maka variable Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi pada variable X4 bernilai positif sebesar 0,298. Maka bisa diartikan bahwa, jika variable X4 meningkat, maka variable Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang terakhir, untuk nilai koefisien regresi variable X5 juga bernilai positif sebesar 0,260. Maka bisa diartikan bahwa, jika variable X5 meningkat, maka variable Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yah, kurasa cukup sekian. Penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.